Sejarah ini gitu, 1.200 siji personil anung ngewengku Polres Bandung katut petugas gabungan bakal dikeperakan pikir ngejaga keamanan jalur mudik di Pakidulan Jawa Barat. Rancang naetap petugasnya bakal dipernahkan timimiti gerbang Tociloyi tepikala lawak nagrega Bupaten Bandung. Sakumna anggota Polri katut TNI sarta muspika anuseja nyang harapan operasi ketupat lodaya 2018 ilubiung dina apel gelar pasukan anudilakonan di Balerame, Kejamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Eta apel td lakonan pikir ngejaga keamanan patah limarga di sepanjang jalur mudik Tebeh Kidul sarta mere rasa aman dina poean idul fitri serebo patratus opat puluh hijriah. Rancang na, prak-perakan ngejaga keamanan di jalur Pakidulan bakal dilakonan timimiti gerbang Tociloyi tepikala lawak nagrega Bupaten Bandung. Petugas kepolisian Resor Bandung bakal ngeperikin personel na anuniti serebuk gana peratus personel. Petugas Nungawengku Satuan Lalu Lintas Polres Bandung, TNI Turtadinas Perhubungan bakal sumebar di sejumlah lelawak anurawan macet. Di jalur mudik Pakidulan, Kabupaten Bandung, tekurang tilima lelawak anurawan macet di antarana gerbang eksit Tol Cilenyi, lelawak industri KHTX, palang pantok real kereta di lelawak nagreg, serta jalan Anungah Heretan di lelawak Cicalengka, Anusamehna bisa dipakai tilu lajur jadi dua lajur kendaraan. Mohon izin untuk berkenan kepada para kabak, kasat, dan kapolsek Jajaran Parus Bandung serta Pemindah Pembangunan Bandung berkenan untuk mengikuti acara pemusnahan miras. Jalur yang paling diantisipasi, jalur mana? Jalur ada kemacetan, ada rawan laka, ada bencana alam. Kalau rawan laka, serasa di Nagreg, rawan laka, rawan macet, kemudian untuk bencana juga di daerah mana CWD, ada rawan-rawan bencana alam. Lianti bakal ngeperikan petugas di Sapanjang Arus Mudik Pakidulan, Kabupaten Bandung. Petugas G bakal ngadegen pos pengamanan 20 genep di jalur mudik 2018.